Ulangan Pasal 23 Ayat 1-25 Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Seorang anak haram, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang kesepuluh pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang amon atau seorang moab, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang kesepuluh pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram, Mesopotamia. Melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Ketahiran Perkemahan Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar Perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam Perkemahan. Kemudian, Menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam Perkemahan. Di luar Perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kadah hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kadah hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Alamu berjalan dari tengah-tengah Perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah Perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu di tempat yang dipilihnya. Di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Menentang persundalan di tempat kudus. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nasa. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jangan memungut bunga dari seorang saudara sebangsa. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing, boleh engkau memungut bunga. Tetapi dari saudaramu, janganlah engkau memungut bunga. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Tentang Nasar Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu. Sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Dari hal memetik buah anggur dan bulir gandum di tanah orang lain. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu.